Seperti kita tahu pemerintah mendorong agar pers berkualitas dan bertanggung jawab Tapi kenapa masih ada pejabat yang menjadi narasumber di media-media yang justru Tidak punya kode etik begitu dan tidak ada atau tidak terafiliasi dengan Dewan Pers Nah mungkin ini bisa dijelaskan sebagai juga jurnalis senior ya Bang Usman Ya itu hal yang berbeda antara imbauan presiden atau pidato presiden tadi pagi di hari pers nasional Agar jurnalisme atau pers ini menjalankan jurnalisme yang berkualitas Ini dalam konteks publish right atau aturan Aturan yang sedang digodok oleh Dewan Pers, Komunitas Pers, dan Kominfo Nah publish right ini akan mengatur mekanisme jurnalisme Baik dari sisi pemberitaan maupun dari sisi ekonomi Sebab disitu nanti akan diatur hubungan antara media masa mainstream Ya dengan media global, dengan platform global seperti Facebook, Google, dan lain-lain Jadi konteksnya itu ya konteksnya itu Nah sementara yang tadi Anda sampaikan banyak pejabat yang menggunakan influencer Itu memang punya tujuan yang berbeda Ya punya tujuan yang berbeda dan ini tidak melanggar aturan begitu kan Ya tidak melanggar aturan karena memang pertama aturannya tidak ada Dan para influencer yang digunakan ini kan influencer yang kredibel juga begitu Ya kredibel juga yang followernya banyak, pengikutnya banyak Tetapi apa namanya ini nanti harus diatur ya harus diatur Karena isunya itu bukan soal penggunaan influencer atau bukan Tetapi ini kan berarti ada kompetisi yang tidak fair Yang di satu sisi PES ini adalah sebuah perusahaan Ya sementara influencer itu kan individu begitu ya Dan kalau dalam konteks media sosial Pemerintah itu lebih mengatur ke kontennya Bukan ke orangnya, bukan influencernya Ya tetapi konten yang disampaikan itu negatif atau positif Ya ujaran kebencian atau bukan, hoax atau bukan Jadi kontennya yang menjadi yang sudah ada aturannya di undang-undang begitu Di undang-undang ITE misalnya begitu Nah jadi kita tidak mengatur orangnya Ya siapapun apakah itu influencer, apakah itu buzzer, apakah itu Anda, saya Teman-teman yang sedang menyaksikan live IG ini Kalau kontennya negatif ya bisa kena sanksi begitu kan Bisa kena takedown Dan jadi karena itu kenapa saya sampaikan ini hal yang berbeda begitu loh Ini hal yang berbeda antara imbauan ajakan presiden untuk jurnalisme yang berkualitas Dengan penggunaan media sosial misalnya Sebab begini Ya sebab begini Kalau kita lihat konteks yang dikatakan oleh presiden Ini kan jurnalisme mainstream Karena perkembangan teknologi digital Mereka mulai melakukan, menerapkan yang disebut clickbait jurnalisme Jurnalisme clickbait Jurnalisme clickbait itu kan tidak bagus gitu kan Itu kan Mengabaikan kualitas Ya karena judul dengan konten itu tidak sejalan Mengutamakan kecepatan daripada keakuratan Jadi konteksnya itu itu Jadi beda dengan soal influencer tadi itu begitu Terima kasih telah menonton